Puluhan pelajar 2 SMK terlibat tawuran di Jalan Raya Soleh Iskandar, Kota Bogor, Senin Sore. Sementara itu di Cibinong, diduga akan menyerang sekolah lain puluhan pelajar di jaring petugas. Inilah aksi saling serang puluhan siswa 2 SMK di Jalan Raya Soleh Iskandar, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin Sore. Aksi tawuran ini direkam warga sekitar melalui telpon genggam. Kedua kubu terlibat bentrok dan baguh hantam, bahkan salah satu seorang pelajar terjatuh sempat menjadi bulan-bulanan lawannya. Beruntung tak ada korban jiwa dalam bentrokan ini. Warga kemudian membubarkan tawuran ini. Warga yang kesal sontak menangkap sejumlah siswa saat lari berhamburan. Ketika diamankan, mereka bahkan kedapatan membawa senjata tajam, berubat celurit, samurai, dan parang. Kejadian tawurannya itu yang pertama itu ada provokator, mungkin di situ itu alumni. Ini jawab provokator yang ini, bawasannya dari pihak TKTB sudah siap. Lari ke sini dia, ke depan Wika, bilang ke anak Tridharma kalian, siap, siap, siap. Setelah dengan komando ada provokator siap, yang dari Tridharma langsung keluar semuanya. Usai dikumpulkan, komplotan siswa ini langsung diangkut oleh petugas kepolisian. Sedikitnya sembilan orang siswa diamankan berikut bukti senjata tajam. Sementara itu, puluhan pelajar tingkat sekolah menengah pertama hingga tingkat sekolah menengah atas di wilayah Cibinong, Kabupaten Bogor, Senin siang di jaring petugas kepolisian Resort Bogor. Para pelajar di jaring saat akan melakukan penyerangan ke sekolah lain di Jalan Nanggawir, Kabupaten Bogor. Dengan cara dijemur, para siswa tersebut didata petugas, bahkan satu di antaranya dipisahkan, lantaran diduga otak dari penyerangan tersebut. Setelah didata, pelajar yang terjaring diserahkan ke sekolah masing-masing. Tim Liputan, Transmedia.